Intro Saudara-saudara yang terkasih Pengalaman akan Allah merupakan perjumpaan personal Namun tetap membutuhkan tuntunan Agar tidak hanya merasa berjumpa dengan Allah Penuntun hidup kepada Kristus adalah sabda Allah Tradisi iman dan magisterium atau ajaran gereja Saudari-saudara yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di antara Renungan harian Sabtu 10 Desember Pekan Advent yang kedua Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik Tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali Renungan kita hari ini Dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa Engkau telah mengutus Yesus Kristus yang dinantikan oleh para nabi Semoga kami semakin mengimaninya dalam hidup sehari-hari Semoga pada saat kedatangannya Kami setia menjadi Putra Putri Cahaya Kasihmu Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Matius Bab 17 Ayat 10 sampai 13 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung Para murid bertanya kepadanya Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu Yesus menjawab Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu Dan aku berkata kepadamu Elia sudah datang Tetapi orang tidak mengenal dia Dan memperlakukan dia Menurut kehendak mereka Demikian pula anak manusia akan menderita seperti mereka Pada waktu itu Mengertilah murid-murid Yesus Bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaktis Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Hidup yang diperbarui dalam kendak Allah Ialah hidup dengan benar Adil dan damai Dan ini tentunya tidak mudah Hal inilah yang dialami oleh Elia ketika mengajak umat Israel Untuk menyongsong hal yang baru Dengan meninggalkan dewa-dewa Baal Malah Elia dijadikan musuh dan target pembunuhan Oleh penyembah-penyembah Baal itu Dalam kesesakan Elia lari kepada Tuhan Dan mendapatkan pengarahan akan masa depan di Horeb Tugas Elia jelas Mengajak umat Israel Untuk meninggalkan kekelaman Dan menyongsong hidup yang baru Suatu pertobatan Yang diajak Elia Untuk umat Israel Saudari-saudaraku yang terkasih Apa yang dialami oleh Elia ini Juga dialami oleh Yohanes Pembaptis Sebagai jalan bagi kebenaran dan hidup Yaitu Tuhan Yesus sendiri Ketidakmampuan orang-orang Untuk mengerti akan kedatangan Yesus Karena mereka menolak Orang yang memberikan jalan kepada kebenaran itu Yaitu Elia maupun Yohanes Pembaptis Mereka Khususnya orang-orang farisi dan ahli Taurat Merasa tidak butuh jalan itu Karena mereka sudah merasa mampu Menemukan jalan keselamatan Saudara-saudaraku yang terkasih Pengalaman akan Allah Merupakan perjumpaan personal Namun tetap membutuhkan tuntunan Agar tidak hanya merasa berjumpa dengan Allah Penuntun hidup kepada Kristus adalah Sabda Allah Tradisi iman Dan magisterium Atau ajaran gereja Maka Mana mungkin kita akan menemukan Kristus yang sejati Kalau kita enggan Mendalami kitab suci Tradisi maupun magisterium Iman akan Allah bukan permainan perasaan Melainkan membutuhkan penuntun iman Agar kita ini bisa mengerti Apa yang kita imani Dan beriman dengan sadar Maka marilah saudara-saudaraku yang terkasih Bagaimana kita Semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus Melalui tuntunan-tuntunannya Merenungkan sabdanya Membaca kisah-kisah sabda Tuhan itu Agar kita semakin menghayati Dan mendalami Siapa Tuhan Yesus itu bagi kita Kita juga Terbuka Akan tradisi Ajaran-ajaran gereja Supaya semakin Banyak Perkembangan ilmu Iman kita ini Pengetahuan iman kita ini Ditumbuh kembangkan Sehingga kita semakin Mengenal Yesus Dan mewujudkan Ajaran-ajaran Yesus itu Dalam hidup kita Sehari-hari Bapak yang mahar rahim Berilah kami Keterbukaan hati Untuk mencari kehendakmu Melalui pengenalan Akan kitab suci Setia pada tradisi iman Dan terbuka Pada ajaran gereja Aku mengasihi Tuhan Dia sumber kekuatan Hidupku kan menjadi aman Dalam rindungannya Dalam musuh menyerbu Perabut harta milikku Dilepaskan panahnya Diserahkan Diserahkanlah mereka Aku mengasihi Tuhan Dia sumber kekuatan Hidupku kan menjadi aman Dalam rindungannya Dalam rindungannya Dari kaum pendengki Yang jahat Berhati kecil Aku dibebaskannya Selamatkan Selamatkanlah tangannya Selamatkanlah tangannya Selamatkanlah tangannya Aku mengasihi Tuhan Aku mengasihi Tuhan Dia sumber kekuatan Hidupku Hidupku kan menjadi aman Dalam rindungannya Selamatkan Saudari saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima Tugas perutusan Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkatnya Semoga saudari saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Yang Maha Kuasa Yang Maha Kuasa Yang Maha Kuasa